papa jahil kasihan mama tau pa kelvin justru tergegeh mencium pipi leora segilas lalu menjauhkan tubuhnya dari leora kelvin pergi ke leora bisa-bisanya dia menciumnya di depan nata tuh kan mama marah gak mungkin saya mama gak mungkin marah sama papa papa kan ganteng ucapnya dengan pede emang kalo ganteng gak bakal dimarahin ya pa coba tanya sama mamamu emang iya ma tanya nata ia menoleh ke arah leora kalo papa jahil lagi ya mama marah lah iii papa bohong makanya jangan jahil pa mama cemberut kan kelvin melirik melirik leora dia tau leora bukan marah dalam artian sebenernya makanya dia santai aja bobok yuk sayang ayo ma nata juga kangen pengen bobok sama mama dan papa tapi ini baru jam berapa tapi ini baru jam berapa sayang ucap leora akhirnya tidur-tiduran aja mak ayolah ma leora memutar bola matanya dengan malas ada apa sih dengan kelvin kenapa dia jadi manja begini akhirnya mereka berbaring dengan nata di tengah-tengah mereka tadi diajak kemana sama kak areta main pa nata bosen makanya kak areta ngajakin keluar kamu boleh loh ajak main temenmu kesini apalagi si itu tuh yang ditaman dulu tuh siapa namanya sayang nata mengernyitkan dahinya siapa sih pak itu loh yang ditaman pas papa mainan ayunan ya ampun bisa-bisanya dia inget leora menepuk dahinya dengan pelan nata berada dalam pelukannya dan kelvin mengajaknya ngobrol sedari tadi oh itu topah itu daniel daniel ya daniel tampan loh ucap kelvin sembari tersenyum memangnya kalau daniel tampan kenapa pak ya siapa tau nata kelvin leora melototkan matanya bisa-bisanya dia ngajarin anak kecil yang aneh-aneh kenapa pak gak jadi ah dimarahin sama mamamu ih nata kan jadi penasaran protesnya memanyunkan bibir kelvin tergegeng nata pengen punya adik cewek apa cowok hmm nata sih terserah pak cewek boleh cowok juga gak apa-apa terserah mama sama papa mau bawain yang mana aja boleh nanti malamnya biar mama sama papa rundingin lagi ucapnya sembari mengajak rambut nata mereka berdua ngobrol sembari tertawa-tawa jujur aja leora makin tak enak hati pada kelvin ya karena sampai sekarang pun dia belum ada tanda-tanda akan hamil lagi leora takut kalau sampai dia belum hamil gara-gara perbuatannya menelantarkan anaknya dahulu kalau aja dia menemukan keberadaan putrinya dia pasti akan mengambilnya dari si brengsek itu tapi sayang rumah itu sudah berganti ke pemilikan eh kok mama sedikit tuh sih pasti gara-gara nata gak ajak ngobrol kan mama jadi diem nata berbalik memeluk leora maafin nata ma ucapnya eh mama gak marah kok mama cuma sedih aja kenapa gak ketemu nata dari dulu coba aja mama ketemu dari dulu kan mama bisa gendong-gendong nata kalau sekarang mama gak kuat dong hehehe gak apa-apa ma nanti aja gendongin adiknya nata leora tergegah mengusap surai panjang nata nata dengan lembut kelvin tahu bukan itu alasan leora namun dia ikut tersenyum ia lebarkan tangannya dan memeluk keduanya sekaligus ah jadi gak sabar pengen lihat mama gendong adik ya rah nata menganggu semangat iya pak pasti adiknya imut banget ya ya jelas dong yang buat siapa dulu eh emang adiknya dibuat pake apa pak apa bisa kok gak dari dulu aja buatnya itu bukan gitu maksud papa leora melototi kelvin gitu kan akibat mulut adiknya kok papa diam aja mamah kok ngantuk ya sayang bobok bentar yuk ajak leora mengalihkan percakapan iya nata juga ngantuk ma adib bobok sayang liora mencium dahinata Gadis kecil itu menarik tangan papa dan mamanya Membuat dirinya dipeluk dari sisi kiri dan kanan Setelah beberapa menit, Nata tertidur Nata jadi nanya aneh-aneh kan? Kamu sih, Omeliora Hehehe, maaf, tapi nanti malam buat baby ya Enggak, aku capek Ayo lah, beb Please, kita usaha lagi ya Enggak, Kelvin Enggak untuk malam ini Ya, Kelvin mendesapelan Memanyunkan bibirnya Maafin aku, Vin Aku takut kalau kamu kecewa lagi Karena sampai saat ini aku belum juga hamil Ucapnya dalam hati Kelvin kembali terlelat Setelah memastikan keduanya tertidur Leora beranjak dari ranjang dan keluar dari kamar Kelvin Sebenarnya mereka belum makan malam tadi Tapi gara-gara ajakan Kelvin Jadilah Nata kini tertidur lelat Dan rasanya tidak tega untuk membangunkannya kembali Makanan sudah tersaji di meja makan Leora kembali ke kamar untuk membangunkan Kelvin Lengunya dengan pelan Dia membuka matanya menetap kembali Dia membuka matanya menetap Leora dengan wajah ngantuknya Makan dulu 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 Ayo bangun Leora menggoyangkan lengan Kelvin Aku ngantuk Kau makan aja dulu Tugasnya dengan mata terpejam Ayo 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 Apa susahnya sih makan dulu Nanti kalau mau lanjut tidur sih terserah Kalau kamu sakit siapa yang repot Gak apa-apa Malah dimanja Leora mendengus Ada aja jawaban Kelvin Terpaksa Leora tarik tangan Kelvin memaksanya untuk bangun Bangun Ucapnya dengan menarik tangan Kelvin sekuat tenaga Kelvin akhirnya terduduk Makan Kelvin menetap kesal ke arah Leora Tapi wanita itu Tak tetap dengan ekspresi galaknya Kelvin Pekiknya memegangi bibirnya yang dicium sekilas oleh Kelvin tadi Shhh Nata sedang tidur Ucapnya meski tak urung dia tergegeng Ayo Sebelum aku berubah pikiran lagi Ajak Kelvin Meski kesal Leora menurut juga Suruh bangun aja Susah Ingat Kamu bahkan belum makan Hargai dong Istrinya yang udah capek-capek Nyiapin Kamu mah malah ngolor terus Homel Leora Kelvin tersenyum mendengarkan Mendekatkan wajahnya dengan gerakan kilat Melayangkan bibirnya dan mengecup bibir ranung itu berkali-kali Mata Leora membulat Kelvin main nyosor aja ke bibir tak bersalahnya Hukuman Ucap Kelvin tergege Ihh Kamu ini Protesnya dengan kesal Kelvin melangkah mendahuluinya Tertawa kecil meski tak urung sudut bibirnya tersenyum Perlakuan Kelvin memang seringkali membuat jantungnya berdetak di atas normal Ah semoga aja dia tidak terkena serangan jantung Malam berbintang terasa lebih indah saat bersama seseorang yang disayang Leora bersandar di bahu Kelvin dan tak lupa pria itu mendekatnya Memberikan kehangatan dari dinginnya angin malam Kelvin mengusap lembut surai panjangnya dengan sesekali mencium kuncak kepala Maaf Ucap Leora dengan pelan Untuk Leora menunduk Memainkan ujung lengan bajunya yang kebesaran Karena belum memberimu keturunan Ucapnya Kelvin tersenyum simpul Hei Dengar sayang Aku hanya bercanda tadi Tapi Kelvin mengubah posisi Leora menjadi Berhadapan Tapi masih dalam pangguannya Aku mencintaimu Aku mencintaimu Terlepas ada baby atau tidak Aku tetap mencintaimu Lagian mungkin belum saatnya aja Bagi kita untuk diberi kepercayaan Leora menunduk Jangan dipikirkan lagi ya Yang penting kita terus mencobanya Siapa tahu di percobaan kita yang kesekian kalinya Bakalan berhasil kan Atau kita coba malam ini Hmm Leora mendorong dada Kelvin Memalingkan wajahnya Hahaha Aku cuma bercanda Meski kalau diseriusin juga Mau Ucap Kelvin Mengeditkan sebelah matanya Enggak Tolak Leora Kelvin terkekeh Menarik Leora dalam pelukannya Iya iya Istirahatlah Sekali lagi Jangan terlalu dipikirkan Aku hanya bercanda Leora menyandarkan kepalanya Di dada bidang Kelvin Meski begitu Dia masih kepikiran Kenapa hubungan sekali itu menghasilkan Tapi dia yang sama Kelvin Sudah beberapa kali Masih juga belum berhasil Sepertinya takdir sedang bermain-main dengannya Bersambung